Baru-baru ini viral kasus penyebaran video asusila remaja di Bangka Yang menyebarkannya siapa? Pacarnya sendiri ternyata Jadi ini banyak sih kasus-kasus ini ya Apalagi teman-teman yang perempuan Jangan pernah mau untuk video call Kemudian disuruh itu pub ya Atau buka bajunya atau apa Takutnya disebar gitu kan Ya jangan sampai bodoh lah Gitu Jangan sampai teman-teman gak punya otak atau gimana sih Oke lanjut aja ya Soalnya kalau misalkan ini tersebar Ini bisa dijerat di UITE Dengan ancaman penjara 6 tahun penjara Dilansir di detik net Kelasa 8 bulan 11 2022 Pasal 27 ayat 1 UITE Mengatur larangan mendistribusikan Mentransmisikan Dan atau membuat dapat diakses Masyata dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan Bahannya loh gitu kan Jadi memang meskipun yang apa ya Sebagai korban dilindungi oleh undang-undang Tapi tetap aja Itu jadi alat bukti dan banyak orang yang nonton Gitu kan Kalau misalkan ini sudah disebarkan ke facebook, twitter Apa ya Facebook kemudian ke tiktok dan lain-lainnya gitu kan Itu orang nonton semua Termasuk buat alat bukti Jadi stop ya Untuk rekam-rekam video-video yang aneh-aneh Dengan pacar kamu Yaudah kalau slipkall Yaudah wajahnya doang gitu kan Gak usah juga dibuka-buka baju Ya Pintar dikit lah Assalamualaikum Assalamualaikum